depan agak lebar dan belakang lebih kecil dan belakang itu ditandai dengan frame warna merah dan di bagian tengah dia memiliki tambahan frame agar lebih kokoh di bagian belakang double layer dia sudah dilengkapi dengan ventilasi udara PU yang tinggi terus dilengkapi dengan footprint pasak dan frame itu sudah aluminium itu sangat aman sekali di berbagai macam cuaca lah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman petualang balik lagi sama gue Yahya di ulas barang ala rear outdoor nah kali ini gue bakal coba untuk mengulas salah satu tenda dari big adventure dengan tipa rakatwa 3 nah untuk teman-teman yang pengen tau lebih detail mengenai tenda ini dan mengenai cara pasangnya tonton terus video ini sampai selesai ya nah jadi untuk tenda big adventure krakatwa 3 ini memiliki packingan seperti ini bisa teman-teman lihat dengan ukuran panjang ini 42 cm dan ketinggian 15 cm dan tebal 15 cm nah lalu untuk satu set dari tenda krakatwa ini dia memiliki beberapa item bisa teman-teman lihat kita sambil buka juga nah dia memiliki beberapa item salah satunya yaitu yang jelas ini inner inner tenda terus outer tenda atau double layer terus ada juga rem yang sudah menggunakan aluminium alloy dan ada pasak yang berbentuk Y dengan jumlah 12 peaches juga ada tali prusik dilengkapi dengan gailen dan gailennya juga sudah menggunakan aluminium alloy dan sudah termasuk footprint juga nah alas tenda untuk berat tenda ini kurang lebih 2,4 kg lalu si footprintnya juga memiliki berat kurang lebih 250 gram jadi seperti itu kelengkapan dari tenda krakatwa 31 set tenda ini bisa teman-teman lihat juga lah lalu kita coba untuk cara pasang tenda ini tuh seperti apa ayo ikutin terus nah jadi teman-teman sebelum kita coba untuk pasang tenda ini teman-teman harus tahu dan harus diingat juga kita cari lahan yang emang benar-benar rata jauh dari barang-barang yang terlihatnya tajam agar tenda kita awet dan tidak cepat bolong nah teman-teman awal pemasangan tenda krakatwa 3 ini kita coba untuk pemasangan footprint terlebih dahulu sebelum pemasangan ke yang lain nah untuk pemasangan footprint teman-teman bisa dilihat dulu atau coba untuk digelar dulu agar tahu bentuk footprintnya itu seperti apa karena untuk tenda krakatwa ini dia memiliki perbedaan dari tenda-tenda lain dia untuk bagian depan agak lebar dan bagian belakang itu mengecil jadi bisa dilihat hanya perbedaannya hanya beberapa senti doang dari depan sama belakang kita gelar dulu lalu kita pasak di setiap ujung footprint nah dan jangan lupa juga untuk menancapkan pasak itu jangan lurus kita kasih serong sedikit agar aman kalau misalkan emang ada badai ternyata keras ternyata keras ya tanahnya gak apa-apa kita coba pasang semuanya aja dulu jangan terlalu ke dalam dulu ya karena tanahnya sangat keras jadi cukup kita pasang begini aja dulu tapi kalau misalkan tanahnya lembek teman-teman bisa pasang sampai dalam karena di bagian atasnya dia memiliki apa ya cowakan untuk menahan si webbing setelah pemasangan footprint kita bisa lanjut pemasangan inner tenda sekaligus kita langsung masukkan aja setiap ujung di inner tenda ke pasak sebelum di kita menggunakan pemasangan rem biar sih benernya kalau kena angin tuh aman gak terbang nah gitu setelah ini kita langsung pemasangan frame karena tenda krakatawa 3 ini bentuknya antara depan dan belakang itu beda lebarnya jadi di bagian frame juga teman-teman bisa dilihat memiliki perbedaan antara depan dan belakang depan agak lebar dan belakang lebih kecil dan belakang itu ditandai dengan frame warna merah dan di bagian tengah dia memiliki tambahan frame agar lebih kokoh bebas bebas untuk pemasangan frame mau dari belakang atau dari depan dan lebih agar lebih kuat untuk pemasangan frame ke loop yang ada di inner dan di footprint kita harus bener-bener semuanya masuk karena di ada loop dua jangan sampai ada satu doang kita pasang dua kita masukkan semuanya dan yang lainnya juga sama tenda ini sangat mudah untuk pemasangan sendiri karena ya simple aja untuk pemasangannya teman-teman lihat aja kadangkan untuk pemasangan tenda-tenda lain itu harus berdua atau sampai bertiga tapi kalau tenda kayak gini sangat simple sekali nah di bagian tengah dia memiliki loop nih ada antara kanan dan kiri dia memiliki loop untuk dicantolkan ke frame bagian ke tengah nih jadinya seperti ini lalu di bagian belakang dia memiliki cantolan frame dua picis kiri dan kanan tinggal kita pasang aja dan di bagian depan dia memiliki empat picis cantolan frame nah jadi seperti itu untuk pemasangan frame ke inner nya udah terlihat bentuknya tinggal kita lanjut pemasangan double layer untuk pemasangan double layer krakatawa 3 ini teman-teman bisa dilihat lagi di bagian dalam double layer nya dia memiliki cantolan atau loop yang seharusnya dicantolkan ke bagian tengah agar lebih kokoh juga si tendanya kiri-kanan nah ada cantol masukan dan jangan lupa di setiap antara depan dan belakang itu di garis jahitan ini di bawah si webbing ini dia memiliki tali untuk diikatkan ke bagian frame agar lebih kuat juga dia memiliki kalau gak salah sih ada 4 ya depan 2 belakang juga ada 2 dicin boy jangan asal tali ya nanti takutnya si double layer nya lepas nah sudah pemasangan antara tali double layer dan ke bagian frame tinggal kita cantolin buckle di setiap ujung tenda aduh lepas boy setiap ujung tenda dia memiliki buckle setelah buckle antara buckle depan dan buckle belakang sudah dicantolkan kita langsung pemasangan pasak di bagian sisi kanan dan sisi kiri dulu setelah setelah itu baru kita kencangkan si webbing yang ada di buckle webbing belakang dan webbing bagian depan selamat 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 setelah pengencangan antara webbing depan dan belakang kita langsung pemasangan pasak di bagian depan ntar lepas bagian depan kita menggunakan pasak juga di bagian pintu nah jadi seperti itu cara pemasangan tenda krakatwa 3 dan bisa teman-teman lihat dari bentuknya itu sangat unik dia belum menggunakan tali baru kita pasang didirikan saja kalau misalkan mau menggunakan tali prusik teman-teman bisa menggunakan ada 4 bagian disini di bagian depan ada 2 di kanan kiri sama di bagian belakang itu teman-teman untuk cara pemasangan tenda krakatwa 3 ini nah jadi teman-teman tadi kita sudah menyampaikan mengenai satu paket tenda krakatwa 3 ini isinya apa aja kelengkapannya lalu tadi juga teman-teman bisa lihat cara pemasangan tenda krakatwa 3 ini seperti apa nah sekarang kita coba untuk ulas lebih detail mengenai si tenda krakatwa 3 ini jadi tenda krakatwa 3 ini yaitu tenda dengan kapasitas 3-4 orang dewasa yang memiliki panjang 210 cm dan lebar bagian depan dia memiliki lebar 180 cm dan juga dia memiliki tambahan teras kurang lebih 80 cm nah lebar depan itu 180 cm di belakang dia memiliki perbedaan antara kurang lebih 40 cm jadi di belakang itu ukuran lebarnya 140 cm dengan ketinggian 110 cm jadi seperti itu teman-teman untuk ukuran detail si tenda ini lalu untuk bahan tenda ini bagian luar inner eh inner bagian double layer dia menggunakan bahan 210T ripstop nylon polyester jelas dia sangat kuat dan aman juga tidak mudah robek pastinya lalu di bagian jahitan dari double layer ini dia sudah dilengkapi dengan seal atau menggunakan seal jadi tidak mudah rembes atau bocor ya kalau misalkan kena hujan juga dilengkapi dengan tali tali perusik yang sudah menggunakan fitur reflective jadi teman-teman tidak takut kalau misalkan di malam hari petubruk tenda karena di bagian-bagian tali ini dia akan memantulkan cahaya saat malam hari lalu sudah dilengkapi dengan pasap yang berbentuknya dengan bahan aluminium alloy oh tadi satu lagi di bagian tali dia sudah dilengkapi dengan guyland yang berbahan dasar aluminium aluminium juga dan gak lupa dia memiliki frame yang menggunakan aluminium juga jadi lebih kokoh dan sangat kuat saat diterjang angin atau badai dan bentuknya juga kan depan lebar belakang kecil jadi untuk menahan angin kencang dia gak akan goyang parah jadi gini aja dia kalau misalkan kena angin jadi gak takut roboh lah di bagian belakang double layer dia sudah dilengkapi dengan ventilasi udara jadi bila mana teman-teman gerah di dalam tenda bisa teman-teman buka atau misalkan teman-teman kedinginan bisa ditutup jadi untuk si ventilasi ini berfungsi untuk mengurangi kondensasi aja sih agar lebih sejuk juga sejuk atau apapun lalu kita nah ada satu lagi yang unik di tenda ini di bagian depan ini bukan ventilasi udara ya tapi dia memiliki canopy canopy jadi gak ada ventilasi cuma gini aja canopy jadi unik sih kayak menurut gue ya karena gue sendiri juga pake tenda ini nah kita coba untuk ke dalam sebelum kita masuk bisa teman-teman lihat juga di bagian resleting dia sudah dilengkapi dengan velcro jadi aman kalau misalkan hujan dia gak akan langsung kenal resleting dia langsung turun ke bawah kita buka nah teman-teman bisa dilihat juga di bagian depan pintu inner dia memiliki jarak antara pintu dan tanah jadi lebih aman dan tidak mudah rembes karena biasanya kalau tenda-tenda lain dia gak ada jarak jadi kalau begini tapi kalau tenda ini dia memiliki jarak sejangkala 20 cm atau 18 cm jadi lebih aman kalau misalkan hujan tidak akan gak akan rembes jangan lupa kalau misalkan buka pintu tenda ya digulung biar rapih dan dia memiliki dilengkapi dengan mengikat si pintu ada dua atas dan bawah kita coba untuk masuk di bagian dalam tenda atau inner 70% bahan di dalam ini dia menggunakan 190T poliester dan selebihnya dia menggunakan jaring jadi cukup hangat di dalam dengan bahan seperti itu terus dilengkapi dengan hook hook untuk mencantolkan apa lampu tenda biasanya hooknya tuh di tengah tapi tenda ini hooknya di pinggir depan ujung kiri dan di bagian pintunya juga sudah dilengkapi dengan pengikat untuk mengikat pintu bagian dalam juga ada dan sudah dilengkapi dengan kantong berbentuk segitiga dengan bahan dasar jaring jadi teman-teman kalau misalkan mau nyimpen elektronik atau hape ataupun bisa di sini bisa teman-teman lihat dari bentuknya aja depan kan lebar belakang lebih kecil jadi kelihatan tuh bawah dari depan tinggi ke belakang kendek nah si kantongnya itu ada dua ternyata bagian depan dan bagian belakang gitu kalau teman-teman lagi tidur nih pengen ngemil ambil belakang enak lalu lalu bagian footprint dia sudah menggunakan bahan dasar 150D oxport dengan tingkat ketahanan airnya 4000mm oh iya lupa saya juga tadi untuk tingkat ketahanan air si double layer itu dia menggunakan PU 3000mm juga inner juga sama 3000mm tapi beda dengan footprint dia menggunakan 4000mm jadi untuk curah hujan yang sangat tinggi dia sangat aman sekali dari rembes karena sudah kelihatan sekali kan kelihatan banget lah dari tingkat ketahanan airnya aja PU nya aja udah tinggi untuk footprint nah terus bisa teman-teman lihat juga di bagian depan dia mempunyai teras yang gua bilang tadi dia memiliki tambahan teras itu 80cm jadi buat teman-teman yang mau masak atau nyimpen barang sepatu segala macam disini aman aman pokoknya oh jadi teman-teman ada satu lagi nih yang lupa bisa teman-teman lihat kesini antara inner dan double layer dia memiliki jarak kurang lebih satu jengkal lah satu jengkal dia berfungsi untuk kalau misalkan ada hujan deras gak takut rembes jadi karena dia memiliki jarak aman asal satu poin yang harus teman-teman tahu pemasangan tendanya itu benar jadi harus ada jarak antara inner dan double layer kalau misalkan teman-teman pemasangannya salah nempel sama aja jadi seperti itu dan buat teman-teman yang cari tenda dengan kapasitas 3-4 orang menurut gue tenda ini sangat rekomen dan ya tenda unik dan banyak apa ya keunikan-keunikan di dalam tenda satu set ini jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman cari tenda dengan kapasitas 3-4 orang menurut gue tenda ini sangat rekomen karena dengan PU yang tinggi terus dilengkapi dengan footprint pasak dan frame itu sudah aluminium itu sangat aman sekali di berbagai macam cuaca lah sangat aman dan harga harga juga rekomen kurang lebih 1-1,3 jutaan itu sangat rekomen sekali sih jadi seperti itu teman-teman kalau teman-teman butuh tenda ini teman-teman bisa datang langsung aja ke toko rear outdoor yang terletak di rear outdoor kerawang rear outdoor cikampek dan rear outdoor sadang atau teman-teman kalau misalkan males untuk keluar rumah teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah ini gitu teman-teman jadi sekian ulas barang ala rear outdoor kali ini dengan mengulas tenda krakatawat 3 ini mudah-mudahan apa yang gue bahas dan kasih tau ke teman-teman itu bermanfaat dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like dan jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng biar teman-teman tau video-video terbaru dari rear outdoor oke segitu saja dari gue terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat gue Yahya pamit undur diri sampai ketemu di video selanjutnya rear outdoor teman yang petualang terima kasih